Ya, ada hal itu yang pasti jengkel banget kalau melihat jalur Transjakarta Tapi teman-teman kalian bilangnya pasti jengkel melihat jalur Transjakarta yang tidak serial Dengan adanya rencana Smartgate ini Atau penginginan teman-teman dari koalisi Jalan Kaki yang melihat ada inovasi baru terkait dengan Smartgate Oke, nah kita lakukan selamat pagi teman-teman dan ini gue sangat mengucapkan selamat buat Bahasa Alma yang tahun lalu menang dan kita doakan teman-teman yang tahun ini ke nasional bisa memperoleh juara lagi Nah untuk inovasi ini jelas kami para penjalan kaki pengguna transportasi terutama Transjakarta Mengapresiasi segala inovasi yang kemudian mempermudah transportasi itu sendiri Jadi ke depannya nanti kan alat ini bertujuan untuk mempercepat headway ya Jadi selama ini kan jalur Transjakarta itu sering diserobot kemudian ada inovasi ini Kedepannya headwaynya mungkin bisa lebih cepat lagi karena udah gak ada lagi yang berobot Jadi dari koalisi Jalan Kaki sih mengapresiasi banget was Ya kayak gitu aja cukup Oke terima kasih Sandi Om Jai dari KPBB Kan sudah sangat lama sekali bahkan awal-awal sekali menginisiasi Transjakarta juga ikut melihat bahwa Ini ada dot-in agar Jakarta memiliki terobosan public transportasi yang cukup bagus Dan sekarang sudah hadir ya dan ini ada lagi challenge yaitu Masyarakat masih banyak sekali yang menerobos jalur Transjakarta Kalau disebut baswe itu adalah jalurnya Ya ini harus dikasih pemahaman jangan Dibilang saya mau naik baswe Mau naik jalur Mau naik jalur atau mau naik transjakartanya Jadi kalau baswe itu adalah jalur khusus Transjakarta Ini Transjakartanya ya Jadi kalau baswe itu adalah jalur Melihat ini gimana Om Jai? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati ya teman-teman dari perhubungan ya Baik Kementerian Pondinas, rekan-rekan RSA Ya dari koalisi dan dari Trans Pertama saya sangat bangga ya dengan adanya penemuan siswa SMK Yang ikut memikirkan bagaimana keselamatan transportasi ini Bisa semakin baik ya Kedepan tentunya kita sebagai masyarakat pengguna transportasi Berharap keselamatan kita terjamin di dalam menggunakan alat transportasi tersebut Ya saya juga sering melihat memang jalur Transjakarta atau jalur baswe ini Ditrobos Ya dengan penemuan alat transportasi ini saya harapkan memang Pemerintah yang ikut mendorong Artinya bagaimana program ini menjadi sebuah produk Istilahnya produk anak bangsa Yang kita kenal dengan kemarin ada mobil SMK Kalau ini apa? Smartgate SMK Setuju gak? Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman pemuda pelopor dari perhubungan ini ya Terutama Adi Salma ya Saya berharap dari Kementerian ini Kalau perlu memang ada tindak lanjut Pak Jadi jangan sampai teman-teman yang sudah berpikir dan berkreasi ini Hanya sebatas slogan Itu dari sisi teknologi saya apresiasi Kedua terkait dengan keselamatan ini Kita harus berpikir bahwa KPPP dalam hal ini komitmen Bagaimana transportasi itu aman dari sisi lingkungan Yang ini mungkin ini juga menjadi perhatian publik Ya selama ini kita tahu bahwa kita komitmen Dampak daripada emisi yang selama ini dikeluarkan oleh kendaraan Itu sangat berdampak buruk ya Terutama yang mengandung timbal Kita komitmen supaya bahan bakar ini terutama Transjakarta nih Saya berharap ke depan ada teknologi-lagi yang digunakan selain kemarin Mungkin saya juga melihat bantuan teknis itu Mohon maaf saya agak mengkritik nih Pak Kementerian Yang seharusnya menggunakan bahan bakar gas Tetap masih menggunakan biosolar Nah saya berharap ini komitmen untuk memperbaiki transportasi Juga memperbaiki dampak lingkungannya Ya itu saya harap ke depan Ya kita sama-sama tahu di Jakarta sudah ada MRT Yang menggunakan tenaga listrik Nah harapan saya juga Bahas Transjakarta nih sebagai pelopor Jadi pelopor juga Transjakarta sebagai pelopor juga Pelopor penggunaan kendaraan berbasis tenaga listrik Karena ini emisinya sangat rendah Ya gitu Jadi itu harapan saya ke depan sekali lagi Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke saya langsung ke Bu Titi nih Yang punya ya Bu Oke Bu Titi Yang punya Transjakarta Punya Transjakarta Yang punya-punya Transjakarta Bu ada rencana Transjakarta bersama di Lantas Polda Metroja Untuk rencananya Launching untuk dengan Edley gitu ya Smartgate ini bisa dipadukan Ketika masih ada masyarakat yang masih menerobos Padahal smartgate-nya sudah ada Apakah bisa smartgate ini diintegrasikan dengan Edley? Silahkan Bu Terima kasih Ini luar biasa ya Hadi-hadi ini Intinya gini Beberapa waktu yang lalu kita sudah MOU dengan Polda Metro Untuk pemasangan Edley Di beberapa titik Atau di semua titik koridor busway Bus ranjang harta maksudnya Nah ini bagus sekali Karena Nanti sini kita juga akan Mendatangkan beberapa vendor Nanti dari adik-adik ini bisa Apa namanya Membawa Apa ini Hasil karyanya ini Ke Transjakarta Ini namanya Gagin The Sandy Karena siapa tahu Dengan karyanya adik-adik ini Budgetnya juga Setinggi apa yang dari vendor Adik-adik inilah yang dipakai oleh Transjakarta Amin Amin Cuma saya tanya Biasanya Pastikan ada orang yang Apa namanya Nekat nerobos gitu Tahu-tahu malam hari Gate ini ditabrak gitu Upayanya adik-adik untuk cepat Karena ini kan gak bisa lama Memperbaikin Ada gak mungkin antisipasi seperti itu Makasih Itu aja sih Sukses dari Ya terima kasih Nanti dijawab ya Nanti dijawab Ini saya masih ada Dua orang lagi soalnya Bu Yanto dari Kementerian Perhubungan Ini Dari hasil Lari level nasional Tingkat nasional Kenapa sih Smart Gate ini masih jadi Juara gitu Emang gak ada yang lain Yang lebih juara lagi Kan harusnya Ini masih ada Pesaing-pesaingnya kan Pastinya gitu ya Jadi Dari sisi Kementerian Perhubungan Ini melihat ini Apakah ini menjadi inovasi yang Cukup smart Atau seperti apa Silahkan Pak Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Menjelang siang Pertama-tama Kita ucapkan Terima kasih ya Kepada Pihak dari Dinas Perhubungan Yang sudah Memfasilitasi kegiatan ini Membindu khusus kepada Adik Salma Yang sudah Mau memperintasikan kegiatannya Dan juga kepada rekan-rekan PBB Dan juga dari Ada dari Perjalan kaki juga Dan dari Ibu Dari 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 Jakarta Baik mungkin Sebelum saya menjawab Apa namanya Sedikit lah Tentang kegiatan Pelajar Pelopor Memang Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan ini Ini Sebenarnya adalah Upaya kita ya Dari Kementerian Dalam rangka Menciptakan Karakter Budaya Tertip berlalu lintas Itu ada di Undang-Undang LAJ Nomor 22 Tahun 2008 Pasal 208 Kalau saya tidak salah Salah satu Apa namanya Yang saya katakan tadi itu Menciptakan Karakter dan budaya Selamatan berlalu lintas Nah salah satu Melalui Kegiatan Pelajar Pelopor ini Dimana Kita ingin Pelajar-pelajar Yang memang dia Sudah Memilitas Di sekolahnya Bisa Memberikan semacam Katakanlah Mungkin pengetahuan Atau mungkin Ya ide Yang mereka punya Untuk Apa namanya Bisa diikut Istilah Ininya kerennya Agen lah Agen perubahan Di lingkungan sekolahnya Oke agen change Terkait dengan Kegiatan ini Ini yang mas bilang Kan banyak ya Apa namanya Pesaing-pesaing lain Jutup kenapa Mbak Salma yang dipilih Nah kalau menurut saya gini Dari Dari beberapa kriteria penilaian Itu ada satu Apa namanya Kriteria penilaian Dimana adalah Dengan Anggaran yang Tapi dia bisa Menghasilkan dampak yang Luar biasa Nah Kalau saya lihat gitu kan Dengan Apa namanya Inovasi yang dibuat oleh Mbak Salma ini Ini kan sebenarnya Tidak butuh Biaya yang banyak Mungkin hanya Buat aplikasi Kemudian di install Di App Store Dan bisa di install Teman-teman lainnya Atau mungkin di Transjakarta ya Bisa digunakan gitu kan Makanya tadi sebenarnya Kalau menurut saya Kan Integrasikan dengan Alat-alat yang Canggih-canggih Seperti CCTV Atau mungkin ITS gitu Karena memang sebenarnya Apa namanya Kita kan ingin Menciptakan Budaya selamat Di Lajur Baswe Ya kan Ya kan Memang Lajur Baswe itu Tidak boleh dilalui Oleh kendaraan Selain Katakanlah BRT itu kan Bus Bus Transit itu kan Nah Upaya yang dilakukan Mbak Salma ini Kan sebenarnya Sifatnya hanya sementara Ya kan Jadi tidak Tidak Permanen harus Seperti itu Ketika Betul Ketika Budaya Masyarakatnya Sudah Ya katakanlah Sudah mengerti Dengan atur lalu intas Sudah tidak perlu lagi Baswe ini Makanya Saya Sependapat gitu Dengan Mbak Salma Ya cukup dengan Handphone Katakanlah Kalau misalkan itu Dilarang di dalam Undang-Undang Lalu Intas Tapi kan bisa Ada fungsinya Connect disitu Itulah fungsinya Connect untuk membantu Si penggemudi Disitu Tapi Saya sangat mendukung Sekali Apa namanya Apa yang ditemukan Oleh Mbak Salma Ini untuk bisa Diterapkan oleh Pihak Ransiagarta Makanya Saya berharap Pihak dari Dinas Perhubungan Dan mungkin Teman-teman Transjakarta Bisa Mengakomodir Apa yang sudah Dibuat oleh Adik kita Salma ini Nanti dari kita Perhubungan Kita siap Memfasilitasi Dari sisi Regulasinya Oke Mungkin itu Terima kasih Mbak Beri aplausi Oke Bersambungan